Oke, selamat malam. Ini kami sudah berada di ketinggian sekitar 920 meter dari permukaan airut, tepatnya di pos 4 Gunung Penanggungan. Dan ini saya bersama tim Pasuruan Strike Hunter dan juga Alam Hijau ini ya. Kami dalam misi mengantarkan teman kami yang dari Belgia ini ya. Kami akan terus menanjak, mungkin kami akan lebih mendokumentasikan ketika kami turun, karena kemarin kami sudah mendokumentasikan ketika kami naik bersama para lady-lady cantik ya. Jadi kali ini kami akan mereview tentang jalur-jalur yang berada di Gunung Penanggungan, terutama jalur via Jolotundo. Jadi nanti kami turun akan melintasi candi-candi di sana. Oke, ikuti terus. Ini kami sudah hampir tiba di puncak ya. Jadi, tapi kami diserang kabut di sini. hampir tidak terlihat apapun di sini. Bisa dilihat ini pemandangannya. Jalannya pun hampir tidak terlihat. Jarak pandang kami hanya sekitar mungkin 3 meter ya. Aduh, ya mudah-mudahan sebentar lagi ketika matahari terbit, kabutnya terbuka gitu, kabutnya hilang gitu. Saya berharap demikian. Oke, selamat. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini kami istirahat sebentar ini ya. Di puncak untuk melakukan sarapan. Sebelum melanjutkan lagi, ini juga turun ya. Untuk turun ke Jolotundo ya. Tidak ada matahari. Tapi kabutnya masih tempat. Oke, ini mencari kami melanjutkan perjalanan turun ya. Nah, ini kami turun. Masih diwarnai kabut ya untuk di episode kali ini memang tidak beruntung. Dari puncak kami berjalan sejauh 50 meter kemudian kami menuruni bukit tepatnya di jalur gedung undi ya. Kenapa kami memilih jalur gedung undi? Karena di jalur gedung undi ini terbilang cukup aman ya. Dan yang kedua tidak terlalu menanjak. Nanti di sekitar Candi Cari kami harus melewati jalur kanan untuk menuju ke Candi Gentong ya. Dari Candi Gentong kami akan lurus menuju ke Candi Putri, kemudian Candi Bayi, lalu Jolotundo. Jadi ini kondisi jalannya seperti ini teman-teman. Dan sangat-sangat. Ini dia. Semakin menurun, semakin curam jalurnya ya. Dan semakin seperti ini kondisinya. Agak bebatuan. Ini kami harus benar-benar hati ya. Di sini juga baterai. Di sini juga baterai. Bagaimana baterai? Bagaimana baterai? Bagaimana? Ya. Bagaimana? Tidak. Saya tidak tahu. Seperti ini? Ya. hampir tiba di vegetasi Kaliandra dan jalannya masih sama masuk ke goa ini dia goa kondisi goanya jadi agak cukup dalam teman-teman lihat selamat menikmati setelah dari goa kami lanjut lagi turun seperti yang kita tahu pawitra merupakan salah satu Dharma Karsan dan goa ini termasuk termasuk di dalamnya ya karena goa ini dulunya kemungkinan digunakan sebagai tempat meditasi mulai masuk hutan Kaliandra ya bisa dilihat kondisinya cukup menegangkan sih sebenarnya karena memang jalurnya seperti ini tapi ini saya lebih mendingan karena memang tidak ada kerikil-kerikil atau bebatuan yang tidak ada di sini ya selamat menikmati dan ini dia kondisi hutan kalian jadi ketika musim kemarau hutan ini sangat rawan sekali terbakar jadi bagi teman-teman yang lewat sini jangan pernah bermain api di sekitar sini dan perhatikan jika Anda merokok di sini harap tidak membuang bentuk rokok sembarangan karena memang hutan kalian mudah terbakar di samping itu banyaknya semak-semak nanti yang kering ini juga memicu mempercepat penyebaran apinya ini kami hampir keluar dari hutan Kaliandra selamat menikmati dan itu dia terlihat gunung pekel ya sangat jelas gunung pekelnya terlihat ini yang kami tunggu-tunggu karena sejak tadi kami tidak bisa melihat pemandangan karena bisa dilihat di sini di atas anak api gunung pekel di atas penanggungan supaya kami bisa melihat gunung pekel dan dataran di Kabupaten Mojokerto ya dan itu lihat gunung pekelnya tapi sayang sekali kami tidak bisa mampir ke gunung pekel dikarenakan memang waktu kami tidak mencukup jadi kami tidak mencukup sejauh ini jalan masih sama ya seperti ini jauh ini jalan masih sama jadi tidak ada yang berubah terima kasih terima kasih selamat menikmati oke kami tiba di candi pertama ya nah ini seperti yang dilihat ini candinya dan memang tertutup rumput-rumput tapi kalau kesini kita bisa melihat jelas struktur dari candinya jadi candi-candi ini berupa candi berundak ya ada sekitar berapa ini ya bunden berundak ya kalau misalnya bisa dilihat 1, 2, 3, 4 ada 4 ya ada 4 tingkat ya nah ini dia batu-batunya masih menggunakan batu-bata andesit seperti yang terlihat disini ada kubus dan ada pecahan-pecahan dari bagian dari batu candi yang membentuk suatu ornamen tapi disini kayaknya sudah tidak utuh lagi ini salah satu bagian dari Dharma Karshan Pawitra ya oke itu masalah peninggalannya berapa saya kurang tahu sih sebenarnya untuk tahun berapa-tahun berapa karena menurut banyak versi ini lebih kepada peninggalan pada era kerajaan Majapahit ya dari candi yang pertama ya ini kami kembali melakukan perjalanan menuju ke candi guru ini mungkin tapi kami tidak tahu ini candi apa selanjutnya ya kan memang saya beberapa tahun yang lalu sering kesini ya mungkin 1 bulan sampai 3 kali tapi sekarang selama masa pandemi selama 3 tahun itu saya jarang lagi kesini sekarang hampir saya lupa ini kalau saya ingat saya nanti di depan itu ada candi guru candi candi siwa juga ada banyak sekali candi-candi disini ya ada candi cari candi lura juga kayaknya banyak lah dan dari candi yang pertama menuju ke candi guru ini cukup luar biasa pemandangannya bisa dilihat itu ada gunung bekal yang terpampang yang menantang ya disini bisa dilihat aduh ini sudah lama ya nampaknya tidak tidak banyak orang yang kesini jadi tempatnya agak sedikit rimbun ini kami tiba di candi wisnu bisa dilihat penampakan dari candi wisnu ini ya jadi candi wisnu ini tidak terlalu besar kalau menurut saya dan seperti yang dilihat ini tataan batunya masih batu andesit namun tidak tidak keseluruhannya itu membentuk kubus yang membentuk persegi ya jadi beberapa diantaranya masih bentuknya masih natural gitu dan disini juga tidak ada ornamen-ornamen yang terlalu banyak ornamen gitu tidak ada hanya beberapa yang diatas itu nampaknya ada masih banyak ornamen yang seperti palang gitu saya gak tahu itu simbol apa ya mungkin dari teman-teman batu bata tua ya yang tahu botol awas ya botol awas yang lebih tahu tentang simbol-simbol atau ornamen-ornamen yang ada di candi wisnu ini dan ini candinya masih bisa terlihat dan nampak utuh bagus dari candi wisnu kami akan melanjutkan perjalan lagi menuju ke candi guru ya menuju ke selamat menuju ke dan itu ternyata candi guru ya bisa dilihat dari atas nah ini kami sampai di candi guru ini selamat menuju ke selamat menuju ke yang ketiga dari puncak penanggungan yang sudah saya senggai dan sekarang saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke candi berikutnya yaitu candi mungkin candi apa candi siwa ya mungkin candi siwa ada ya kami akan coba kesana oke dari candi guru kami melanjutkan perjalanan kembali menuju ke menuju ke dan ini kami tiba di Satu candi lagi Kita lihat candi apa ini Sekarang saya akan turun Karena ini jalan masuknya sebenarnya dari atas Disini Ini dia candi siwa Oke Bisa dilihat Luar biasa Bagus candi siwa ini Salah satu dari Bagian Dharma Karsan Pawitra Candi siwa Oh ini dia Oke Iya ini dia candi siwa ya Oke karena kami sudah Waktu kami sudah mepe jadi kami harus Melanjutkan perjalanan lagi Kami langsung melanjutkan ke candi berikutnya Mungkin kalau ada ya Kami akan kembali ke track utama Tampak Yeah Yeah Bye Terima kasih.